Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah La hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Abu Nawas terkadang dianggap sebagai orang yang bodoh Itu disebabkan karena perilaku dan perkataan yang seringkali di luar nalar Namun sebenarnya Abu Nawas orang yang pintar, cerdas dan juga bijaksana Banyak orang yang ingin bertemu dengannya Hanya ingin menguji seberapa cerdas dan pintarnya Abu Nawas Nyatanya mereka hanya orang yang sedikit ilmu Namun merasa memahami berbagai ilmu Meski demikian, Abu Nawas meladeni mereka dan berbicara sesuai kecerdasan lawan bicaranya Tidak heran jika Abu Nawas akan bersikap seperti orang bodoh Itu karena ia menyesuaikan lawan bicaranya Pada suatu sore, Abu Nawas menuju kebun luas miliknya Kedua matanya mengamati kebunnya yang luas Ada banyak sekali buah yang ia tanam di sana Kini matanya tertuju pada tanaman labu yang sudah berbuah dan membesar Itu pertanda sebentar lagi ia bisa memanen labu itu Seperti biasa, setiap kali melihat ciptaan Allah, Abu Nawas akan merenung sejenak Aku heran, kenapa tanam labu yang merambat dan batangnya juga mudah patah Bisa menghasilkan buah yang sangat besar Sedangkan pohon arpe yang aku duduki pohonnya tinggi dan besar Tapi buahnya kecil, apakah Tuhan tidak keliru? Pikir Abu Nawas Cukup lama ia merenung sesekali angin bertiap kecil di sekitarnya Menggerakkan ranting pohon arpe di sekitarnya Akibatnya salah satu buah arpe terjatuh tepat mengenai kepala Abu Nawas Yang sedang tidak memakai sorban Abu Nawas pun terperanjat dan mencari tahu benda apa yang barusan menimpannya Ternyata benda itu adalah buah arpe yang kecil yang sudah matang Abu Nawas lalu memungut dan memandangnya sampai akhirnya ia tersenyum Sepertinya aku tahu sebabnya Allah memang tidak pernah keliru dalam ciptaannya Andaikan buah arpe besarnya disesuaikan dengan pohonnya Atau sebesar buah labu Pastilah kepalaku sudah hancur Kata Abu Nawas dalam hati Ia pun kembali memuji ciptaan Allah yang sangat adil dan tidak keliru Dikisahkan seperti biasa setiap pagi Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar Kali ini Abu Nawas mendapatkan kayu lebih banyak dari biasanya Ia pun tak lupa memanjatkan syukur kepada Allah Karena kayu bakar yang banyak ini akan menghasilkan uang yang melimpah Pikir Abu Nawas Tapi saat dia hendak memanggun kayu tersebut Abu Nawas tak mampu melakukannya Kemudian lewat dua orang kawan Abu Nawas Abu Nawas, kamu tidak akan mampu memikulnya sendirian Kata kawan Abu Nawas Ia, saya tahu Kebetulan sekali kalian datang Maukah kalian membantuku Meletakkan kayu ini di punggungku Pinta Abu Nawas Maaf Abu Nawas Kami juga ada kepentingan mendesak Kami tak bisa membantumu Semoga Allah menolongmu Kata kawannya Mereka berdua pun pergi meninggalkan Abu Nawas Bilang saja tidak mau bantu Tidak usah banyak alasan Gerutu Abu Nawas dalam hatinya Dengan sekewat tenaga Abu Nawas mengakut kayu itu seorang diri Namun Kejadian naas dialaminya Ia terpeleset dan jatuh Kayu-kayu yang dibawanya pun jatuh berserakan di mana-mana Abu Nawas melirik ke arah sekitarnya Akan tetapi tidak ada seorang pun disitu untuk dimintai bantuan Tiba-tiba lewatlah seseorang yang perawakan tinggi dan besar Kawan tunggu dulu Sudikanku membantuku Mengumumkan kayu bakre yang berserakan dan meletakkannya di punggungku Pinta Abu Nawas Upah apa yang akan kau berikan bila aku membantumu Tanya lelaki itu Tidak ada sesuatu apapun Jawab Abu Nawas Baiklah Balas lelaki tersebut dengan tersenyum Ia lalu membantu Abu Nawas mengumumkan kayu yang berserakan Dan meletakkannya di punggung Abu Nawas Kemudian Abu Nawas melanjutkan perjalanannya menuju pasar Dari hasil penjualan kayunya Abu Nawas mendapatkan uang yang cukup banyak Saat dia hendak pulang Tiba-tiba ia dihadang lelaki yang telah menolongnya Lelaki itu menjelurkan tangannya sambil berkata Mana upahku? Kata pria penolong Abu Nawas Upah yang mana? Tanya Abu Nawas dengan herannya Bukannya tadi kamu mengatakan akan memberiku upah Balas lelaki tersebut Maka terjadilah percakcokan diantara mereka berdua Karena tidak ada yang memengalah Lalu mereka sepakat untuk membawa masalah ini ke hadapan Tuhan Hakim Singkat cerita Sampailah mereka berdua di hadapan Tuhan Hakim Mereka lalu mengatukan masalahnya pada Tuhan Hakim Abu Nawas sudah berjanji akan memberi saya upah Tapi ketika saya minta Dia tidak mau memberikannya Ujar lelaki itu Benar begitu Abu Nawas? Tanya Tuhan Hakim Ya benar Tapi saya menjawabnya tidak ada sesuatu apapun Namun dia memaksa saya untuk memberikan upah Kata Abu Nawas membela diri Apapun janjimu Kamu harus memberikannya Abu Nawas Saya kira ini adalah keputusan yang adil untuk kalian berdua Tutur Tuhan Hakim Mendengar keputusan Dewan Hakim Abu Nawas hanya terdiam Ia pun mulai menangkap maksud dari ucapan Tuhan Hakim Baiklah Tuhan Hakim Saya akan memberikan dia upah sesuai dengan janji saya Ucap Abu Nawas Abu Nawas lalu mengambil kantong kosong di sakunya Dan memberikannya kepada lelaki tersebut Betapa kiranya lelaki itu Ia segera meraih kantong dari Abu Nawas Dan tangannya merogoh ke dalam kantong itu Menyadari bahwa itu adalah kantong kosong Lelaki tersebut menjadi marah Apa-apaan ini Abu Nawas Menipu Tuhan Hakim Ia memberikan kantong kosong Tanya lelaki itu mengadu Apa isi kantong itu Tanya Tuhan Hakim Tidak ada sesuatu apapun Tuhan Hakim Jawab lelaki tersebut Kalau begitu Abu Nawas berarti sudah membayar upahnya Bukankah Abu Nawas yang jawab Kalau upahnya adalah tidak ada sesuatu apapun Jelas Tuhan Hakim Dengan ini Permasalahan kalian saya anggap selesai Silahkan kalian berdua pulang ke rumah masing-masing Ucap Tuhan Hakim Abu Nawas adalah orang yang sangat sederhana Meskipun ia dikenal dekat dengan Baginda Raja Harun Al-Rasid Tetapi kehidupan keluarganya Cukuplah sederhana Tidak memiliki harta benda yang berlimpah Ia selalu berbagi dengan fakir miskin di sekitarnya Jika ia mendapat riski yang berlebih Seperti ketika mendapat hadiah dari Baginda Raja Selain menjadi orang terdekat Raja Sehari-harinya ia juga bekerja serabutan Seperti banyaknya orang di kampungnya Kadang ia berkebun, menembang pohon, menjadi tukang kayu, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dianggap halal Suatu waktu pada musim kemarau Abu Nawas sedang tidak mendapatkan pekerjaan apapun Ia juga jarang diundang Baginda Raja Sehingga ia tidak mendapatkan hadiah Pemasukan Abu Nawas semakin menipis Ia hanya mengandalkan sisa dari tabungan untuk membiayai keluarganya sehari-hari Kadang Abu Nawas mengisi kekosongan waktunya itu dengan beribadah saja Karena memang tidak ada pekerjaan yang lainnya Suatu hari, istri Abu Nawas meminta sesuatu kepada suaminya Ia pun berkata Wahai suamiku, kapan engkau berikan aku sebuah gaun indah? Beberapa hari ini engkau hanya menghabiskan waktumu untuk berdoa saja Ucap istri Abu Nawas Tapi semuanya kulakukan dengan ikhlas Hanya untuk mendapatkan ridho Allah Jawab Abu Nawas Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah Sahut istri Abu Nawas Sopontan Abu Nawas beranjak menuju pekarangan rumahnya Dengan berbekal sehalitikar dan ala peribatan yang lainnya Abu Nawas mulai bersujud Untuk menyampaikan permohonannya kepada Allah Ya Allah, berilah hamba upah seratus keping perak Ujar Abu Nawas dengan suara lantang Dan dilakunya berulang-ulang Rupanya suara Abu Nawas terdengar oleh seorang tetangganya yang kaya Dan sedang beristirah di depan rumah Mendengar permohonan Abu Nawas Aku memang wali Allah dan aku baru saja mendapatkan upah dari Allah Kata Abu Nawas kegirangan Melihat Abu Nawas sudah membawa lari uangnya Si tetangga pun tidak terima dan langsung menemui Abu Nawas untuk meminta uangnya kembali Hei Abu Nawas Kembalikan uang yang baru saja aku lemparkan tadi Itu milikku Kata tetangganya itu Bagaimana mungkin uang itu milikmu Aku memohon kepada Tuhan Dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Tuhan Jawab Abu Nawas Karena Abu Nawas tetap bersikeras tidak mau mengembalikan uang tersebut Tetangga usir itu pun memutuskan menelesaikan permasalahan itu di pengadilan Sehari setelah itu Abu Nawas pun dipanggil ke pengadilan Hakim mulai bertanya Hei Abu Nawas Engkau hadir di sini karena suatu perkara Engkau telah disangka mengambil kepunyaan Tuhan ini Kata Tuhan Hakim sambil menunjuk ke arah tetangga Abu Nawas Apa pemilaanmu wahai Abu Nawas Tambah Tuhan Hakim Tetangga saya ini gila Tuhan Hakim Ia pikir semua yang ada di dunia ini adalah miliknya Coba tanyakan saja Misalnya Dubah saya Keledek saya Tentu semua diaku sebagai miliknya Jawab Abu Nawas Tapi itu memang milikku Teriak tetangga yang kaget akan pernyataan Abu Nawas tersebut Abu Nawas kemudian menceritakan seluruh kronologi kejadian Tentang doa yang dilakukannya untuk mendapatkan uang seratus keping perak Hakim akhirnya memutuskan Jika Abu Nawas tidak bersalah Duhan uang itu adalah sah milik Abu Nawas Karena ia sudah memohon kepada Tuhan Dan uang itu jatuh sendiri kepadanya Suatu hari istana Baginda Raja kedatangan tamu sekelompok orang siah Tujuan mereka adalah ingin menantang depat agama kepada para ulama di kota itu Sebagai tuan rumah yang baik Tentu Baginda Raja menyambutnya dengan ramah Setelah mereka dipersilahkan duduk Salah satu dari mereka berkata Maaf Faduka yang mulia Bukannya kami bermaksud kurang ajar Tapi kami hanya ingin menguji sampai seberapa tinggi ilmu agama para ulama di kota ini Baginda Raja membalas Oh tidak apa-apa Justru saya malah tertarik Sekaligus bisa menambah wawasan ilmu agama Baginda Raja lalu memanggil beberapa ulama kota Baghdad yang berilmu tinggi Tapi sayangnya saat berdebat Tak ada satupun ulama Baghdad yang bisa menandingi keilmuan sekelompok orang siah Kala itu Baginda Raja hampir saja menanggung malu Pasalnya para ulama yang ia andalkan harus menelan kekalahan Tiba-tiba penasihat istana membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja Kenapa tidak undang saja Abu Nawas Orang seperti mereka pasti akan kewalahan menghadapinya Ujar penasihat istana menyarankan Usulan penasihat istana membuat Baginda Raja merasa mendapatkan angin segar Ia pun langsung menyetujuinya Kemudian Baginda Raja berkata kepada sekelompok orang siah Di kota ini masih ada seorang ahli ilmu yang juga tak kalah cerdas Apakah kalian berani? Tanya Baginda Raja Tentu saja Pak Duka Siapa orangnya? Segera hadirkan ke sini Tantang mereka Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya Tuan Abu Anda diperintah Baginda Raja untuk segera menghadap ke istana Kata salah satu pengawal Ada apa? Bukannya kemarin aku sudah ke istana Jawab Abu Nawas Benar Tuan Abu Tapi kali ini Baginda Raja sangat membutuhkan Anda Balas pengawal Memangnya kenapa? Tanya Abu Nawas penasaran Di istana ada sekelompok orang siah Mereka menantang debat ilmu agama kepada siapa saja Jawab pengawal Kenapa tidak undang saja para ulama? Tentu mereka lebih pandai daripada aku Ujar Abu Nawas Sudah Tuan Abu Tapi mereka semua tidak bisa berkotik Kata pengawal Akhirnya Abu Nawas pun terpaksa memenuhi panggilan Baginda Raja Singkat cerita Sampailah Abu Nawas di istana Di sana Nampaklah para ulama siah sedang duduk berkumpul di sebuah aula kerajaan Tidak seperti biasanya Tidak seperti biasanya Abu Nawas memasuki aula sambil menenteng sandal miliknya Melihat hal itu membuat Baginda Raja dan sekelompok orang siah dibuatnya terheran-heran Kemudian sekelompok orang siah bertanya kepadanya Kamu ini aneh Kenapa kau tenteng sandalmu masuk ke dalam? Dengan santainya Abu Nawas menjawab Saya teringat peristiwa zaman Rasulullah masih hidup Para kelemok siah suka mencuri sandal Makanya saya bawa masuk Takut sandalnya hilang Jawaban Abu Nawas tersebut Sontak membuat sekelompok orang siah semakin bertambah heran Begitu juga dengan Baginda Raja Kamu jangan ngarang cerita palsu Zaman Rasulullah ajaran siah belum ada Protes mereka Kalau begitu diskusi pertimbangan kita selesai Dari mana ajaran agama islam kalian Kalau di zaman Rasulullah saja belum ada siah Balas Abu Nawas Kemudian Abu Nawas langsung loyer pergi meninggalkan mereka Sementara sekelompok orang-orang siah ini tak bisa membantah pernyataan Abu Nawas Baginda Raja yang menyaksikan hal itu Seketika tertawa terpingkal-pingkal Sembari memuji kecerdasan Abu Nawas Alkisah Suatu hari Abu Nawas sedang berpergian ke suatu tempat karena ada suatu urusan Di dalam perjalanannya ia melihat seorang pemuda yang hendak melompat dari sebuah jembatan Kemudian Abu Nawas menghampiri pemuda tersebut Sambil berteriak jangan melompat dari tempat itu Setelah sampai ke jembatan di mana pemuda tersebut berada Abu Nawas langsung melontarkan pertanyaan Mengapa di suamu yang begitu mudah berpikir terjun ke dalam air yang sangat dingin itu Tanya Abu Nawas Karena bosan hidup Jawab pemuda tersebut Tentu saja jawaban dari pemuda tersebut tidak bisa diterima oleh Abu Nawas begitu saja Maka Abu Nawas pun kembali berkata Anak muda dengarkan saya Jika kamu terjun ke sungai itu Saya harus terjun juga menyusulmu untuk menyelamatkanmu Air itu dingin sekali Saya baru saja sembuh dari radang paru-paru Tahu maksud saya Saya bisa mati Saya mempunyai istri dan anak Apakah kamu mau hidup dengan beban pikiran seperti ini? Ujar Abu Nawas Tentu saja tidak Jawab pemuda itu kepada Abu Nawas Maka dengarkan saya Jadilah orang baik-baik Bertobatlah Dan Allah akan mengampunimu Pulanglah Nah Dalam kesendirianmu dan di rumah yang sepi itu Kantunglah dirimu Ujar Abu Nawas seraya balik kanan pergi Setelah mendengarkan perkataan Abu Nawas Pemuda itu membatalkan niatnya untuk bunuh diri Dan kembali pulang ke rumahnya Dalam perjalanan selanjutnya Abu Nawas didatangi oleh seorang laki-laki bejat Tanpa bahasa basi laki-laki tersebut langsung menanyakan sesuatu kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas Aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan Apakah kau bisa mengajariku bagaimana cara melihatnya? Tanya laki-laki bejat tersebut Tentu bisa tepat sekali kau bertemu denganku Jawab Abu Nawas mengiyakan permintaan laki-laki itu Kalau begitu, tunjukkan kepadaku Ujar laki-laki tersebut kepada Abu Nawas Itu mudah sekali Apakah kamu punya cermin di rumah? Kata Abu Nawas Tentu saja punya waih Abu Nawas Jawab laki-laki itu kembali Kemudian Abu Nawas pun memberitahukan Cara melihat wujud setan kepada laki-laki bejat tersebut Jadi begini caranya Pandangi cerminmu betul-betul Tidak butuh waktu lama Kau akan melihat wujud setan yang ingin kau ketahui Jelas Abu Nawas Pemuda itu yang mengetahui maksud dari perkataan Abu Nawas Hanya bisa tertawa terpingkal-pingkal Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setia menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh